Eus udah tau maunya apa dan ambisius banget anaknya Pokoknya kalo udah punya target dia harus dapetin itu gimana pun caranya Bentar lagi kan tes masuk perguruan tinggi Dan setau aku, kita susah banget loh Nah, salah satu caranya yaitu ini Ikutan lomba cerdas cermat Oke, kalo Zara, eh Zara Kalo Eus, maaf ya agak mirip sama pribadinya Melekat banget ya Jadi kalo Eus sendiri memang ada sedikit perubahan Ya perubahannya juga lebih jadi remaja anak SMA aja Kalo dulu kan anak-anak SMP yang masih gak tau maunya apa Kalo sekarang tuh Eus udah tau maunya apa dan ambisius banget anaknya Pokoknya kalo udah punya target dia harus dapetin itu gimana pun caranya Percaya dirinya tuh tinggi banget dan anaknya gak mau kalah banget sih Oke, baik. Remaja ambis ya Ambis banget Abis banget Nanti kalo nonton ngerti deh maksud aku gimana Oke, oke Jadi Zara aslinya gitu juga berarti melekat ya Tapi kita liat disini ternyata Eus lebih semangat daripada Zara sih Maksudnya lebih ambisius Ini kayaknya kau mau berikan komentar tambahan atas karakter darimu Kita gak ngomong apaan MAK! Aku semang banget karena geng kampung akhirnya punya waktu yang lebih banyak untuk bareng-bareng Dan disini apa ya Biasanya kan kita sebentar-sebentar Shooting paling cuma 5 hari Terus ini 2 bulan bener-bener bareng Setiap hari belum lagi kita setiap bahas ceritanya juga senang Karena kita jadi diskusi sendiri karena Ceritanya Ima kebetulan deket dengan sama Kawai Ceritanya Kavin Ceritanya Dedo deket sama Kavin Dan begitu kita yang lainnya sama Yasamin juga yang gak ada tengah hari ini Kita senang karena akhirnya kita bisa diskusi tentang cerita yang menurut kita Karena temen-temen saat kata kita tuh pasti relate Pasti ada aja yang ngalamin kayak kita dikeluarganya Karena ini bener-bener dari keluarga yang beda-beda Jadi dari 5 karakter orang yang berbeda dengan masalah yang berbeda Impian yang berbeda dan latar keluarga yang berbeda Terus kita diguji di dalam satu persahabatan ini Jadi ceritanya tuh seru banget tentang kisah kita berlima dan keluarga kita masing-masing Kalau karakter Amba sendiri melihat ini zaman sekarang Amba sendiri introvert sebenernya ya Coba introvert yang berisik ya Amba ini Gimana? 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 Amba tetap seorang bapak yang akhirnya melihat perkembangan para putri-putrinya ini Punya konsen yang lebih lah Gimana dia punya kesibukan yang menjadi orang tua yang sangat normal dan baik-baik aja Tapi juga masih belajar menerima bahwa putri-putrinya beranjak dewasa Agak kesulitan buat Amba yang introvert memang Itu introvert Mungkin ada kata lain gitu ya Saya ingin Saya ingin Biar ada karakternya jelas gitu apa-apa Kalau sebenernya intinya dari Keluarga Cemara ini Web series dan The Movie itself The Movie is about Keluarga Cemara dengan Mak Abah dan anak-anaknya Jadi semakin luas jadi mungkin ini adalah keluarga semua Jadi keluarga semua yang berada di Cemara Maksudnya keluarga Cemara gitu Jadi ini bercerita tentang keluarga masing-masing dari gang ini Anak-anak ini gitu ya Ya kalau bisa dibilang ini adalah masanya mereka ya Jadi kami hanya mengiringi, menjaga, mengayomi, dan... Ini gak gitu-gitu apa juga? Biar karakternya jelas Soalnya jadi keren banget ya kalau mau yang jelasin Duh